Program pengungkit otak merupakan program yang dilatar belakangi oleh rendahnya SDM Indonesia atau Human Development Index. Adanya temuan baru di bidang neuroscience dan merupakan hak janin dalam rahim untuk diberi lingkungan terbaik sejak dalam rahim. Merupakan tugas kita untuk menyiapkan generasi mendatang. Pendidikan merupakan salah satu yang mempunyai daya ungkit dalam meningkatkan HDI. Pendidikan memerlukan salah satunya kualitas otak. Karena otak tumbuh dan berkembang mulai sejak dalam rahim, bukan setelah lahir. Apa itu pengungkit otak? Adalah stimulasi auditorik dan pemenuhan nutrisi secara bersamaan pada masa kehamilan melalui ibu hamil untuk meningkatkan potensi intelijensia janin. Cara kerja pengungkit otak adalah dengan meningkatkan jumlah sel neuron dan glia melalui pengurangan kematian sel terprogram, meningkatkan rasio sel glia atau sel neuron, dan meningkatkan kualitas termasuk kepadatan sinaps. Bagaimana cara melaksanakan pengungkit otak dengan teknik stimulasi yang mengacu pada 5M plus 1U? Apabila pengungkit otak dilakukan, maka sel-sel neuron akan tumbuh secara maksimal, mencapai 104,167 miliar, sehingga anak akan mendapatkan kecepatan berpikir dengan maksimal. Selain stimulasi auditorik, diperlukan juga nutrisi seperti kalsium, zinc, asam folat, dan vitamin E, guna mengoptimalkan perkembangan pada janin. Dengan asupan nutrisi yang tepat dan stimulasi auditorik pada janin melalui program pengungkit otak, dapat mengoptimalkan peningkatan perkembangan otak, dan diharapkan kelak anak akan memiliki kecepatan berpikir secara optimal, sehingga dapat menjadi bibit unggul bagi masa depan bangsa. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.